Oman, negara kecil yang terletak di ujung Tenggara Semenanjung Arab, penuh dengan keajaiban alam dan keindahan arsitektur yang menakjubkan. Banyak hal tentang Oman yang tidak diketahui dengan baik. Salah satu budaya paling bersemangat dalam sejarah umat manusia, Oman memancarkan getaran yang sangat berbeda, unik dan eksotis dari yang lain. Dengan ditemukannya jejak peradaban manusia yang berasal dari beberapa abad, umat manusia dikatakan telah menumbuhkan akarnya dari tempat ini sejak 8.000 tahun. Selain itu, Oman menjadi negara Arab tertua yang dibentuk di Semenanjung Arab. Dulu ketika itu adalah sebuah kerajaan, Oman ditempatkan secara strategis di mana ia berada di atas dataran tinggi yang dikelilingi oleh lanskap yang bertindak sebagai penghalang alami melawan penjajah. Satu-satunya cara untuk mencapai Oman adalah dengan melintasi celah yang berfungsi sebagai corong dan memberi Oman keunggulan. Itu praktis adalah sebuah benteng yang tidak dapat ditembus yang pertahanannya tidak dapat ditembus atau dirusak. Selama bertahun-tahun, itu menjadi pusat kekuasaan yang memegang posisi penting dalam pengiriman barang dan rempah-rempah dengan menjadikan muscat sebagai pelabuhan penting. Bukan itu saja, berikut adalah beberapa fakta unik tentang negara Oman dikutip dari berbagai sumber. 1. Kesultanan Oman Kesultanan Oman, Oman adalah sebuah negara Arab di Asia Barat di pantai Tenggara Jazirah Arab. Pada saat kematiannya, Sultan Qaboos bin Said Oman adalah penguasa terlama di Timur Tengah. Sultan Oman saat ini adalah Haitam bin Tarik al-Said, sepupu Qaboos bin Said. 2. Ibu Kota Negara Oman Muscat adalah ibu kota negara dan kota terbesar. Bahasa resmi Oman adalah bahasa Arab, dan mata uang resminya adalah rial. Oman dianggap sebagai negara Arab merdeka tertua. Oman terkenal dengan sistem irigasi gurun al-aflaj kuno, benteng batako, wadi, lembah sungai, kapal layar tradisional Arab, dan banyak lagi. 3. Julukan Negara Oman Dilansir oleh banyak sumber, Oman, juga disebut mutiara Arab, ukurannya sedikit lebih kecil dari Polandia dan terbatas pada perbatasan Yaman di Barat Daya, Laut Arab di Selatan dan Timur, Teluk Oman di Utara, dan Uni Emirat Arab di Utara. Barat Laut 4. Tempat Yang Terkenal Di Oman Majlis Al-Jin terkenal dengan posisinya yang terpencil dan terjal, dengan satu-satunya rute melalui celah-celah kecil yang disebabkan oleh erosi curah hujan di atas dataran tinggi selma yang terisolasi. Orang Amerika menemukannya pada tahun 1983, dan mereka menamakannya Kamar Majlis Al-Jin, yang berarti tempat berkumpulnya para jin, sebuah ungkapan yang berasal dari Oman dan Lazim dalam cerita rakyat Oman dan Al-Quran. 5. Pohon Kemenyan Pohon Kemenyan adalah komponen penting dari budaya dan sejarah Oman. Resin harum ini berasal dari kulit pohon spesies Boswellia dan biasanya digunakan dalam dupa dan parfum. Pohon Kemenyan memiliki sejarah panjang sejak sebelum kelahiran Kristus, ketika para pedagang menggunakannya sebagai bentuk pembayaran. Pohon Kemenyan adalah simbol perdamaian. 6. Oris Arab adalah hewan nasional Oman Oris Arab, ditemukan di Oman, adalah spesies kijang putih yang terancam punah dengan tonjolan bahu yang unik, tanduk lurus panjang, dan ekor berumbai. Dilansir dari teculturetrip.com, mereka tinggal di padang pasir semenanjung Arab, yang paling terkenal di Oman. Oris Arab atau oris putih, disebut dan disebut maha di Oman. Mereka adalah hewan nasional negara itu dan pompa bensin Oman yang terkenal dinamai menurut namanya. 7. Penduduk Oman Menurut data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi Oman saat ini adalah 5.290.385 orang. Menurut perkiraan PBB, populasi Oman 2020 diprediksi menjadi 5.106.626 orang pada pertengahan tahun. Selama ribuan tahun, Oman telah menjadi entitas independen. Posisi kesultanan Oman yang ada saat ini adalah hasil dari upaya dua abad terakhir. Ide teritorial konvensional Oman diubah selama waktu ini dengan kemerdekaan bagian barat laut Oman sebagai Uni Emirat Arab dan menggabungkan wilayah selatan Dofar ke dalam kesultanan. 8. Keamanan wisatawan wanita di Oman Oman memang negara yang bebas terorisme, dan juga salah satu tempat teraman untuk hidup di dunia, dengan tingkat kejahatan yang rendah. Di negara Oman keamanan wanita umumnya dihormati bahkan dapat pergi sendirian di malam hari jika mereka mau. Perempuan menikmati hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk mengemudikan mobil dan memilih di Oman. 9. Agama di negara Oman Pemerintah Oman tidak menyimpan statistik afiliasi agama. Badan Intelijen Pusat melaporkan bahwa Muslim menyumbang 85,9 persen dari populasi, dengan Kristen menyumbang 6,5 persen, Hindu menyumbang 5,5 persen, Buddha menyumbang 0,8 persen, dan Yahudi menyumbang kurang dari 0,1 persen. Afiliasi agama lain menyumbang 1 persen dari populasi, sedangkan yang tidak terafiliasi menyumbang 0,2 persen. 10. Oman adalah pembuat kapal terbesar di dunia. Dikutip dari culturetrip.com, jika melihat peta Oman, terlihat seperti semenanjung kecil dalam arti dikelilingi oleh air dari tiga arah yang berbeda, utara, timur dan selatan. Memberikan garis pantai yang panjang, dan kedekatannya dengan dua teluk penting, teluk Arab dan teluk Oman, serta kedekatannya dengan Laut Oman dan Samudera Hindia, orang Oman beralih ke pembuatan kapal sebagai salah satu pekerjaan utama dan sumber pendapatan mereka. Orang Oman tidak hanya mempraktekan industri pembuatan kapal, tetapi mereka menyempurnakannya. Kapal mereka akan berlayar keliling dunia, dan beberapa kota pesisir Oman seperti Sur, secara global dikenal sebagai pusat perbaikan kapal dan kapal. Hari ini Oman dianggap sebagai beberapa pembuat kapal terbaik di bumi.